Ya, ganda putra, dua mantan wakil ketua DPR Fahri Hamzah dan juga Fadli Zon menerima penghargaan bintang maha putra nararia dari Presiden Joko Widodo. Pemberian penghargaan kepada Fahri dan Fadli ini menjadi kontroversi dan juga sorotan pasalnya kedua sosok ini kerap kali melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Joko Widodo. Bagaimana kedua sosok ini menanggapi penghargaan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo? Kita akan tanyakan langsung kepada keduanya. Malam hari ini sudah hadir di studio CNN Indonesia Newscast. Ada Bang Fahri Hamzah, politisi partai gelora Indonesia. Selamat malam, Bang Fahri. Malam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Fadli Zon, politisi partai Gerindra. Bang Fadli, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke, baik. Bang Fadli dan juga Bang Fahri mendapat bintang kehormatan dari Presiden Joko Widodo, maha putra nararia. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat kepada Bang Fahri dan juga Bang Fadli Zon. Tapi ini sebetulnya ini acara biasa ya Bang ya. Setiap tahun menjelang 17-an ada penghargaan yang diberikan. Tapi karena diberikan kepada dua sosok yang mengkritik soal tagihan listrik lah, soal vaksin, soal BPJS, soal apapun terhadap Presiden Joko Widodo. Ini menjadi cukup menarik. Saya pengen tahu dulu rasanya ini kepada Bang Fadli dan juga Bang Fahri. Apa rasanya Bang menerima penghargaan dari Presiden, dari pemerintah, dari negara? Padahal kita tahu selama ini biasanya kerap mengkritik Presiden Joko Widodo. Ini rasanya apa? Biasa saja atau something special? Mungkin saya ke Bang Fahri dulu. Silahkan Bang Fahri. Jadi rupanya itu ada dapat kabling kuburan. Jadi akibat dari dapat bintang jasa ini, kita dapat kabling kuburan di Kalibata. Jadi ini kayak diingati, ini ada kuburan ini. Yang menanti setelah ada penghargaan. Jadi makin serem nih perasaannya gitu. Tapi ya kan saya sering menjelaskan bahwa ini kan momentumnya kan tujuh belasan. Dalam tujuh belasan itu ada juga pembebasan narapidana. Istilahnya itu remisi Presiden sebagai kepala negara itu diberikan kewenangan hak oleh konstitusi. Jadi itu bukan mainan pribadinya Presiden. Tapi kewenangan yang diberikan oleh konstitusi melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menjaga persatuan, menjaga perasaan kebangsaan. Karena proklamasi kan adalah momen kebangsaan dia. Makanya kemudian Presiden punya tugas untuk memberikan bintang jasa, tanda kehormatan, bahkan juga gelar pahlawan. Tapi itu semua juga ada komitenya. Lagi-lagi ini bukan mainan pribadi. Ini adalah mainan sistem. Sudah ada di dalam sistem kita. Dan itulah lebihnya sistem demokrasi itu. Bahwa seorang Presiden itu kemudian oleh aturan dipaksa untuk memberikan penghargaan kepada orang yang dipilih secara objektif di dalam Dewan Jabatan. Dewan kehormatan atau bukan kehormatan, Dewan Tanda Jasa itu. Nah, jadi ada perspektif bahwa ini rutin dalam tradisi demokrasi kita. Kalau kami berdua ini ya memang juga nggak bisa menilai kenapa kita yang diberikan. Karena lagi-lagi itu adalah pekerjaan dari satu institusi di luar kami. Kami nggak tahu juga. Jadi Bang Fahri sama Bang Fahri hanya ketiban bintang saja sebetulnya. Dan kuburan tadi itu. Dan kuburan tadi. Bang Fahri, spesial atau nggak penghargaan ini sebetulnya? Rasanya gimana? Tentu, karena ini kan datangnya dari negara. Artinya negara mengakui adanya demokrasi. Dan penghargaan ini kan ditujukan juga bagi eksekutif, legislatif, yudikatif. Terutama mereka yang memimpin lembaga-lembaga ini gitu ya. Jadi bagi saya ini sebenarnya kalau karena kita datang dari parlemen, dari kamar legislatif, ya ini pengakuan kepada suara rakyat, daulat rakyat, perwakilan rakyat. Jadi bagi saya ini penghargaan kepada rakyat. Tidak bisa dilepaskan hanya untuk pribadi gitu ya. Dan ini menurut saya penting gitu. Artinya negara mengakui adanya demokrasi. Dan walaupun suara-suaranya mungkin kurang enak didengar oleh pemerintah gitu ya. Tetapi lihat dong, artinya apakah kritikan-kritikan itu punya dasar atau tidak gitu. Dan saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan gitu ya, mungkin ada juga yang sambil bercanda. Tetapi pada dasarnya kita menyuarakan rakyat. Suara rakyat ya, soal listrik, soal macam-macam lah saya. Karena kalau tidak ada yang menyuarakan itu, kadang-kadang dianggap semua sudah beres. Dan kadang-kadang juga orang yang berada di sekitar seorang kepala negara itu bisa hanya membawa berita-berita baik kan. Asal Bapak Senang, nah itu kan membahayakan. Jadi disitulah check and balance. Penting untuk, dan ini amanat konstitusi. Jadi kritik itu sebenarnya sangat penting bagi demokrasi. Dan menurut saya itu tanda bahwa kita ini setia kepada cita-cita bangsa dan negara ya kalau kita masih ada kritik, masukan-masukan terutama kalau ada kebijakan-kebijakan yang salah. Masa kebijakan salah harus dibenarkan gitu ya. Jadi kalau salah ya harus dikoreksi. Jadi ini sebetulnya adalah penghargaan sebagai, ya artinya poin-poin kritikan yang selama ini Bang Fadli lontarkan atau Bang Fahri memang berdasar dan itu dianggap sebagai satu jasa juga begitu ya. Atau seperti apa Bang Fahri? Ya itu kan cuma salah satu elemen. Di sisi lain kan juga lembaga perwakilan ini, apalagi di masa-masa turbulensi, saya dan Fahri selama lima tahun itu kan kita juga ikut merawat dan menjaga demokrasi gitu kira-kira begitu ya. Jadi bukan hanya tugasnya mengkritik, kritik itu cuma salah satu. Bagian dari komponen pengawasan tapi juga tugas-tugas yang lain yang terkait dengan kenegaraan dalam hal ini bagaimana menjalankan fungsi legislatif. Oke. Nah, tadi ketika menerima penghargaan, kemudian tadi kan sempat berfoto-foto begitu. Ada tidak hal-hal yang kemudian Bang Fahri dan juga Bang Fahri utarakan kepada Presiden Joko Widodo secara langsung? Apa mungkin mengkritik juga, atau kemudian apa yang diucapkan setelah kemudian bertemu dengan Presiden Joko Widodo secara langsung tadi di istana? Nah, dan setelah ini Bang Fahri juga Bang Fahri, apakah kemudian nilai-nilai kritik tadi yang cukup tajam tadi kepada Presiden, kepada pemerintahan setelah dapat penghargaan agak berkurang? Atau justru sama-sama saja kita akan tetap menjadi duo dinamik yang tetap akan mengkritik pemerintah. Tapi di jamai nanti kita akan jawab usaha jendela berikut, kami akan segera kembali saat lagi. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast, saya masih bersama dengan Bang Fahri Hamzah dan juga Bang Fahri Lizon, dua orang atau dua sosok atau politisi yang kerap kali mengkritik pemerintah, tapi hari ini dapat penghargaan dari pemerintah. Kita lanjutkan obrolan kita pada malam hari ini bersama dengan Bang Fahri dan juga Bang Fahri. Baik, saya ke Bang Fahri dulu. Bang Fahri tadi ketika kemudian diberikan penghargaan oleh Presiden, apa yang tadi disampaikan? Ada tidak obrolan-obrolan khusus antara Fahri Lizon dengan Presiden Joko Widodo? Ya, apa secara mendadak tadi setelah selesai pemberian ucapan selamat oleh Presiden, kami berdua diminta untuk ya duduk sebentar ngobrol bersama Wakil Presiden. Kemudian ya tentu tidak terlalu lama, setelah itu ya diajak untuk bicara lah di depan media gitu ya. Dan itu ya apa yang tadi saya sampaikan juga di sana, ya ini adalah bagian dari sebuah pengakuan juga terhadap demokrasi. Artinya memang dan Presiden juga menyampaikan perbedaan-perbedaan politik, bahkan lawan politik dalam urusan berbangsa dan bernegara ya kita kan tetap mempunyai komitmen yang sama, tujuan yang sama. Justru saya kira itu memang benar gitu bahwa perbedaan-perbedaan itu bisa menjadi kekuatan. Asal kita dewasa di dalam berpolitik, orang dikritik juga tidak baperan gitu ya, tidak kemudian uring-uringan gitu. Ya kritik itu biasa di dalam berdemokrasi. Saya menganggap bahwa kritik-kritik saya termasuk yang sangat sopan gitu ya, dibanding kalau lihat negara-negara yang demokrasi. Jadi kritik Fadlizon itu masih kategori sopan menurut Anda? Saya sih sopan. Standar saya sih sopan. Standar karena menggunakan sajak ya Bang ya? Standar saya sih. Itu baru ibaratnya kalau di gas itu ya baru masih pelan-pelan lah. Oh masih pelan-pelan. Tapi menurut saya ini bukan karena apa-apa, tapi kita mau membangun bangsa. Dan itu harus ada kedewasan di dalam berdemokrasi juga gitu. Dan kalau ada kebijakan-kebijakan yang salah dan kalau salahnya kelewatan ya harus dikritik. Juga kritiknya lebih keras gitu. Meskipun bagi sebagian orang kritikannya Bang Fahri di Bang Fahri ini kadang-kadang agak berlebihan dan disebut-sebut agak nyinyir gitu Bang. Ya karena mungkin ini masalah peradaban ya. Ini masalah peradaban di dalam berdemokrasi kita. Jadi saya sih tidak pernah misalnya menghina gitu ya. Tapi terutama lebih banyak kritik-kritik kebijakan, lebih banyak. Ada juga ya kadang-kadang ya. Tapi lebih banyak itu. Dan menurut saya ini sehat kalau demokrasi kita mau sehat. Bukan apa-apa. Indeks demokrasi di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini agak turun. Ini masuk kritik lagi ya Bang? Iya itu internasional. Jadi harusnya berterima kasih. Kita masih ada untuk mengkritik gitu ya. Kalau kan turunnya lebih jatuh lagi. Lebih tajam mana kritiknya menurut Bang Fahri? Lebih tajam kritiknya Bang Fahri atau Bang Fahri Hamzah? Nah mungkin Fahri lah yang jawab. Bang kira-kira lebih pedas yang mana Bang diantara berdua? Kebetulan kita ini kan bangsa besar ya. Punya perbedaan kultur. Kebetulan Fadli dan saya mungkin tradisinya itu tradisi pesisir gitu ya. Jadi orang pesisir itu biasanya lebih nampak sangar begitu. Jangan lihat hatinya. Kalau hatinya pasti lembut itu kan. Tapi ini kan problem gaya kan. Dan bangsa kita ini gak bisa disederhanakan. Jadi kalau saya tidak menganggap gaya itu sebagai persoalan. Karena saya menganggap kritik dan pengawasan kepada pemerintahan itu adalah pelaksanaan tugas. Terutama kan kalau Saudara Fadli masih menjadi anggota DPR. Saya waktu itu menjadi anggota DPR. Salah satu pertanyaan, salah satu tugas rutinnya itu adalah menggunakan hak bertanya namanya. Jadi kritik itu bisa disebut sebagai hak bertanya. Kenapa begini? Kenapa tidak begitu? Kenapa begitu? Kenapa tidak begini? Itu adalah tugas rutin seorang anggota DPR. Memang ada yang mengatakan bahwa itu hanya dilakukan di ruang sidang. Kalau di luar ruang sidang pun ketika talk show seperti ini masa kita gak boleh mengajukan pertanyaan. Ini kan ruang publik. Tugas seorang politisi yang paling utama itu adalah menjadi public educator. Mendidik masyarakat atau mempersiapkan masyarakat dalam peradaban demokrasi yang baik. Jadi ya karena ini adalah pertanggung jawaban kepada negara yang mensumpah kita ketika mulai menjabat dan juga diberikan gaji dan fasilitas. Bahkan lebih daripada itu karena disumpah atas nama Tuhan ini juga tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kritik itu adalah pelaksanaan tanggung jawab gitu. Dari sekedar style gitu loh. Makanya kita gak mungkin berhenti juga kalau tugas itu masih melekat. Nah saya sekarang kan agak membedakan diri dengan Bung Fadli. Bedanya apa sekarang kalau Bang Fadli dengan Bang Fadli? Karena dia masih punya hak imunitas diatur oleh konstitusi. Dia gak boleh ditangkap. Nah saya salah ngomong bisa masuk bui. Jangan-jangan itu membuat sekarang Bang Fadli agak tone down ya? Meskipun saya perjuangannya adalah menghilangkan segala dalil, segala norma hukum yang menyebabkan orang gara-gara kata-katanya harus masuk bui. Itu saya gak setuju. Jangan-jangan gara-gara itu Bang Fadli sekarang agak-agak lebih tone down, agak-agak jarang Bang kritik-kritik lagi sekarang? Mungkin bisa disebut lebih tengok kiri-kanan. Kalau dia, begini dia, ini beda saya sama dia ya. Dia itu ada hak imunitas. Tanggal 1 terima gaji amplop coklat. Lah kita gak ada imunitas, gak ada amplop coklat. Bagaimana? Bagaimana? Soalnya, Soda Fahri sekarang ini bukan hanya politisi, tapi juga pengusaha. Oh, jadi? Pengusaha lobster. Jadi, ya tentu stylenya harus agak, ya, menyesuaikan diri lah. Nah kalau Bang Fadli, kayaknya kok gak menyesuaikan diri? Maksudnya gini, Gerindra kan masuk pemerintah, tapi kayaknya Bang Fadli satu-satunya yang masih agak cukup tajam kepada Presiden Joko Widodo. Sebenarnya, saya menyesuaikan diri dengan konstitusi. Oh, oke. Karena tugas itu adalah pengawasan, dan saya merasa ikut bertanggung jawab gitu. Selama menjadi anggota DPR itu, saya juga kan inisiator. Waktu itu juga dengan open parliament. Supaya ini lebih terbuka, lebih transparan, dan sebagainya. Jadi, kita harus membuka gitu. Jangan sampai DPR itu hanya menjadi tukang stempel. Tukang stempel gitu ya. Kalau itu menjadi tukang stempel, nanti rakyat siapa yang mewakili? Jadi, kita dipilih oleh rakyat, punya tanggung jawab. Saya dipilih 231 ribu oleh masyarakat di Kabupaten Bogor, di dapil saya gitu ya. Ya, saya harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih saya, dan juga masyarakat Indonesia secara umum. Jadi, kalau enggak, untuk apa saya ada di situ? Oke. Ya, menurut saya itu tidak bertanggung jawab. Tetapi tentu secara terukur, kan? Kalau kebijakannya bagus, ya kita dukung. Tapi, kalau kebijakannya kurang bagus, keliru, ya kita kritik. Jadi, bukan apa-apa dikritik ya, Bang? Apa? Bukan apa-apa dikritik? Iya. Masalahnya banyak sekali yang harus dikritik. Karena kebijakannya banyak yang keliru, itu masalahnya. Iya, iya, iya. Nah, ini yang menurut saya, memang itu tugas. Karena begini ya, pers juga harus dimintai pertanggung jawabannya. Ya, ini termasuk pers kan, media gitu, pertanggung jawabannya di dalam rangka untuk sebagai watchdog gitu ya, pilar keempat demokrasi. Kampus-kampus, perguruan tinggi, tempatnya para intelektual, kita tidak lagi melihat intelektual yang kritis. Bahkan di zaman Orde Baru lebih banyak orang yang kritis, yang lahir di sana. Sekarang, kita melihat dunia intelektual kita seperti sedang lockdown gitu ya. Nah, ini menurut saya membahayakan bagi demokrasi. Tetap harus ada yang kemudian mengingatkan pemerintah itu sebetulnya. Nah, tapi yang jelas ketika kemudian Bang Fahri dan juga Bang Fahri dengan segala pertimbangan yang menerima untuk memutuskan untuk menerima penghargaan ini. Kalau biasanya Anda berdua mengkritik, sekarang Anda berdua dapat kritikan yang juga cukup tajam dari para netizen dan juga masyarakat. Mungkin masuk ke dalam social media Bang Fahri dan juga Bang Fahri. Nah, itu kritikan apa yang Anda baca dari sosmed-sosmed yang masuk ke Anda? Dan seperti apa Anda berdua menanggapi beragam bentuk cibiran mungkin atau kritikan yang masuk karena menerima penghargaan dari orang yang selama ini Anda kritisi? Kita jawabnya nanti. Ustaz Jendal berikut kami akan segera kembali saat lagi. Baik, kita lanjutkan obrolan yang menarik malam hari ini bersama dengan Bang Fahri dan juga Bang Fahri. Tadi kalau kata Bang Fahri, Bang Fahri ini sekarang sudah kita sebut sebagai pengusaha. Udah gayanya sudah gaya pengusaha. Tapi ngomong-ngomong Bang Fahri, juga Bang Fahri yang jelas. Kemudian kritikan tajam datang ke Anda berdua. Mungkin di sosmed Anda juga sudah masuk dari orang-orang yang kemudian merasa, ah dulu kritik-kritik pemerintah. Presiden Jokowi sekarang riba penghargaan datang juga ke istana. Nah, apa yang Anda baca dari kritikan-kritikan itu? Adalah yang kira-kira paling nempel diingatan dari netizen pada bilang apa Bang Fahri mungkin? Ya, itu ekstrim dari pandangan ya. Kita ini ada di antara dua kelompok yang memang kemungkinan sikapnya nggak bisa dirubah. Jadi kelompok yang menganggap bahwa pemerintah pasti salah gitu. Atau yang mengatakan pemerintah pasti benar gitu. Dari yang mereka yang sering menganggap bahwa Pak Jokowi itu menganggap Pak Jokowi pasti benar dan nggak pernah salah. Mereka mengeritik kebijakan ini karena dianggap orang seperti saya dan Pak Fadli itu tidak membantu Presiden gitu. Padahal justru dalam tugas, tugas kami mengkritik dan bertanya kepada pemerintah itu adalah tugas konstitusional. Dan cara membantu Presiden itu justru dengan cara itu supaya dia melakukan revisi terhadap kebijakan, meninjau kembali. Dan in the end ini produk ini kan hasilnya nanti bagi rakyat. Sebuah kebijakan yang sering di challenge itu akan lebih tajam dia manfaatnya bagi rakyat. Nah tapi ada kelompok lain yang menganggap pemerintah ini selalu salah. Ini yang kemudian meminta supaya kami nggak mau terima apa yang berasal dari pemerintah. Seolah-olah ini dari pemerintah, padahal ini kan dari negara. Dalam sistem kita itu Presiden itu menjalankan dua fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam momen begini Presiden menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Di sini dia memberikan tanda jasa, gelar, kehormatan dan sebagainya gitu. Nah kita dari dua sisi ini diserang. Bang Fahri ada di sebelah mana selama ini? Jadi kita itu kayak sandwich gitu. Padahal kita ini berada di tengah dalam pengertian. Kalau Presiden salah ya kita kritik. Bukan ada di sebelah yang kemudian apapun dilakukan Presiden selalu salah? Bukankah selama ini seperti itu Bang Fahri? Enggak. Kalau ada yang benar ya, seperti kata Bung Fadlizon ya kan, kebijakan Pak Jokowi mengangkat Pak Prabowo itu benar kata Pak Fadlizon. Dan kata dia itulah satu-satunya kebijakan yang benar gitu. Gitu Bang, benar Bang. Kebijakan Pak Jokowi yang paling benar adalah Pak Prabowo. Iya begitu. Kenyataannya begitu ya. Kan harus orang itu menempatkan pada ahlinya. Oke. Pada ahlinya. Kalau enggak tunggulah kehancuran. Kan gitu aja. Jadi kalau enggak ahli misalnya, bukan pada tempatnya trial and error kan berbahaya. Berbahaya. Mau di bidang kesehatan, mau di bidang pendidikan. Dia sebut tuh. Mau di bidang-bidang lain. Itu kan berbahaya. Jadi Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan mau dia enggak benar gitu. Kecuali Menteri Pertahanan ya Pak Prabowo. Menteri Pertahanan yang benar. Itu kan memang ahlinya. Oke. Jadi menurut saya ya itu bagian yang masukkan kan. Karena akibatnya kalau salah kebijakan itu kepada seluruh rakyat Indonesia. 270 juta orang terkena dampaknya. Misalnya kebijakan itu konyol ya semua jadi konyol semua. Kebijakan itu tepat ya semua menjadi tepat gitu. Oke. Jadi menurut saya ini harus kita angkat lah ya perdebatan kita itu bagaimana melihat demokrasi secara dewasa. Dan orang tidak baperan kalau dikritik. Sekeras apapun gitu ya. Saya kira saya menerima berbagai macam kritik juga yang keras gitu. Dan bagi saya wajar. Wajar kok. Hidup ini penuh pro dan kontra. Ya dimana saja. Ya bahkan nabi-nabi saja ada yang pro ada yang kontra. Di zamannya Nabi Muhammad dan sebagainya. Ada pro dan kontra. Ada yang suka ada yang tidak suka. Itu bagian paket dari hidup kita kok. Itu paket hidup. Selama kita hidup begitu paketnya. Oke. Nggak ada paket mau pro terus atau kontra terus gitu ya. Jadi ini sebuah pilihan. Oke tapi yang jelas gini. Ada sebagiannya kemudian pengamat politik. Mereka yang memperhatikan menilai bahwa. Memberian penghargaan kepada Anda berdua ini adalah upaya untuk membungkam kritik terhadap. Orang-orang yang selama ini berseberangan terhadap Presiden Joko Widodo. Dianggap sebagai upaya untuk merangkul. Toko-toko yang dikatakan sebagai oposisi. Benarkah demikian Bang Fadlizot? Ya kalau menurut saya sih. Apa? Pendapat itu bagaimana ya? Nanti kita lihat lah. Jadi gini. Rasanya saya kok... Pengalaman saya ya. Gimana? Jadi nggak usah ngomong tentang saya lah. Ngomong tentang Padli. Padli itu susah di Sogo dia. Ya kan? Dibungkam dengan di Sogo itu susah. Ya kan? Hadiahnya diambil tapi serangan tetap jalan. Termasuk bintang ini, penghargaan bintang. Salah itu. Malah ini bintang mau dipakai sama dia ini udah legitimasi ini. Jadi jalan terus. Itu kan artinya kritik diakui juga. Ya, ya, ya. Makanya kalau mau dapat penghargaan banyak-banyak lah kritik. Tapi gitu nggak Pak Fahri? Upaya untuk merangkul orang-orang yang kemudian selama ini berseberakan dengan pemerintah. Ya, kita sih tidak pernah berubah ya. Apa namanya. Kita di dalam... Saya di dalam pemerintahan. Itu artinya sebagai wakil rakyat itu udah 15 tahun gitu. Dan apa namanya. Lebih beberapa tahun di MPR juga gitu. Tidak merasa saya itu akan berubah gitu. Karena saya setia kepada ide dan nilai-nilai. Kepada cita-cita saya. Dan saya nggak bisa menurunkan level dari argumen saya gitu. Apapun alasannya gitu. Karena buat saya kejelasan argumen, kebenaran itu adalah segala-galanya. Saya nggak bisa tidur kalau saya harus membolehkan diri saya menjadi bodoh gitu. Dan apa namanya. Berbasah-basi tentang kebenaran gitu. Saya masih memegang semboyan. Lebih baik benar tapi saya tidak sopan. Daripada saya sopan tapi tidak benar gitu. Itu anunya loh. Nah itu Bang Fahri. Bang Fahri Duzon tadi belum jawab secara jelas. Saya masih mau dengar. Tapi nanti Bang Fahri Duzon kita tahan. Kita jadi terlebih dahulu kami akan segera kembali. Termasuk juga nanti kita mau Anda berdua menyampaikan apa kritik terhadap presiden, terhadap pemerintahan saat ini. Yang dirasa menurut Anda perlu untuk dikritisi agar kemudian memperbaiki kinerja di pemerintah. Kita bahas di segmen terakhir. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Oke Bang Fahri, bagaimana? Masih tetap akan mengkritik pemerintah atau justru agak lebih santai sekarang karena mendapat penghargaan? Begini, saya kira yang namanya loyalitas itu kita harus menyampaikan apa adanya. Kalau kita loyal kepada bangsa dan negara ini, kita harus menyampaikan apa adanya. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, dalam hal ini menurut saya kita harus punya kesetiaan kepada cita-cita. Ini kan di bulan proklamasi ya. Pada para pendiri bangsa kita, apa sih cita-citanya? Cita-cita ini mau mencapai kebahagiaan rakyat, kesejahteraan rakyat, kemerdekaan, perdamaian. Kemerdekaan atau kebahagiaan rakyat itu misalnya cukup pangan, cukup papan, sandang. Kalau sakit bisa ke rumah sakit, ada jaminan hari tua. Bahwa kemudian ada kebebasan untuk berekspresi, baik tulisan, kebebasan beragama. Lalu juga perdamaian, kedamaian ya. Kita nyaman hidup di Indonesia, tidak takut gitu ya. Nah, itu menurut saya kesetiaan kita pada itu. Kita tahu ujungnya di mana. Kalau ibaratnya mau berlayar ke pulau itu, kita tahu. Nah, kalau seorang pemimpin itu sebagai nakoda, kapalnya ini, kita tahu pulau itu ada di situ, terus tiba-tiba... Dia belok-belok tetap harus... Belok-belok, ya kita harus kasih tahu di sana pulaunya. Kalau enggak nanti kapal ini muter-muter kehabisan bensin, bisa karam. Ya, ya. Gitu loh. Oke, tadi ada cerita menarik ketika lagi jeda ya, Bang Fahri sempat cerita. Jadi, awalnya gimana, Bang? Ketika tahu ada informasi dapat penghargaan ini gimana? Udah sangat yakin atau sempat ragu-ragu juga? Sampai ketawa di rumah. Saya bercanda sama Pak Fahri. Fahri ini yang ngumumin Pak Mahfud nih. Hati-hati, saya bilang. Sebab dia sendiri pernah mengumumkan pencalonan wakil presiden, terus gagal. Saya bilang gitu. Jadi, ntar kita tiba-tiba gagal juga. Sampai kemarin malam tuh, ya semalam masih sudah dikirim tuh, satu yang gantungannya tuh. Eh, apa yang disininya itu udah dikirim, yang pin kecilnya itu. Saya pengen mau foto, taruh di Twitter. Ah, ntar. Khawatir nggak jadi besok. Jadi yakinnya itu sampai pagi tadi atau gimana? Jadi, waktu presidennya udah mengucapkan selamat, baca SK, baru kita, oh ini udah jadi. Ya, Bang Fahri. Ini, politik di negara ini kan banyak yang last minute, last minute gitu kan. Jadi kita nggak boleh terlalu. Last minute gagal, last minute jadi. Janganlah. Di negara ini last minute tuh penting itu. Bang Fahri juga ada, ada khawatiran sejak awal atau gimana? Atau sempat ngerasa, ya udahlah gitu. Saya sih udah nggak merasa inilah, jalan aja gitu, lempeng aja. Jadi ya, ya maksud saya ini bagian dari sebuah rutinitas bernegara. Kalau iya, iya, nggak. Kita nggak pernah meminta. Tidak pernah mengharapkan juga. Baik. Ini terakhir, Bang Fahri juga Bang Fahri. Mudah-mudahan di program ini bisa ada kritik terbaru setelah mendapatkan bintang penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Dari Anda berdua, kritik terhadap pemerintahan apa? Saya yakin pasti banyak, apalagi tengah pandemi seperti saat ini. Bang Fahri, Hamza terlebih dahulu. Saya kritik, saya masih sama pada pemerintahan ini. Menurut saya, pertama-tama pemerintahan ini kurang kemampuannya membaca gambar besar. Gambar besar? Dari persoalan gitu. Oke. Itulah yang menyebabkan kemudian, kadang-kadang perspektifnya itu tidak duduk, tidak mantap gitu. Sering berubah-ubah. Itu juga yang sering menciptakan perbedaan pendapat di kalangan mereka. Bahkan di antara anggota kabinet sering berbeda pendapat. Itulah yang menyebabkan Presiden marah. Karena Presiden sendiri tidak diberi atau dituntun untuk melihat gambar besar dari persoalan ini. Kalau Presiden punya keterbatasan akan itu semua, seharusnya ada yang menuntun, memberitahu, Pak, ini gambar besarnya kayak begini. Oke. Selanjutnya itu ya, kalau kita sudah lihat gambarnya, kita menetapkan strateginya. Oke. Setelah kita tetapkan strateginya, baru kita implementasi. Oke. Ini termasuk soal COVID itu. Menurut saya ya, pemerintah belum pernah menceritakan kepada kita gambar besar dari Corona ini gitu. Oke. Sehingga hari-hari itu sering kelihatan wira-wiri gitu. Oke. Jadi sibuk dianggap sukses gitu loh. Oke, sibuk dianggap sukses. Bang Fadlison, kritik dari Anda? Ya, menurut saya ya catatan-catatan saya sih cukup banyak gitu. Dan kadang-kadang juga saya tulis dan saya tweet gitu ya. Oke. Tetapi memang kita berada di dalam satu situasi yang rawan. Ada yang mengatakan akan resesi, ada yang mengatakan kita berada di dalam resesi sesungguhnya ya. Walaupun ada teori yang mengatakan harus dua kali minus growth-nya itu. Tetapi menurut saya ini harus ada resep diagnosa yang benar-benar yang tadi Bung Fahri mengatakan itu yang namanya gambar besar. Tapi diagnosa dulu masalah kita. Oke. Kemudian resepnya apa dan kokinya juga harus tepat gitu. Selama ini saya kira kalau kita evaluasi sejak kita bulan Maret ditemukan kasus COVID-19 pertama sampai sekarang kita tidak melihat. Oke. Kita mau bagaimana sampai kapan gitu. Ini kan harus ada projection tahap-tahapnya. Ini seperti tiba saat tiba akal. Oke. Jadi nggak ada satu future scenario untuk menghadapi ini. Jadi seperti kita ini masih ya begitulah. Dan ini yang menurut saya harusnya seperti diri Jen, seorang presiden ini harus membuat satu harmoni di antara para rakyat. Menorkestrasi. Dan jangan sering-sering marah di depan publik. Bagus di ruang tertutup saja. Karena itu akan menciprat ke muka sendiri nanti. Oke. Yang marah-marah di depan publik biar Fadlizon dan juga Bang Faryam. Biar kemudian ada check and balances dan juga kritikan-kritikan yang masuk kepada pemerintah. Mudah-mudahan kritikan-kritikan itu tetap hidup untuk menghidupkan demokrasi kita. Sebagai pengingat terhadap pemerintah juga saat ini. Terima kasih banyak Bang Fadlizon, Bang Faryam. Terima kasih sekali lagi. Selamat untuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, oleh negara, kepada Anda berdua. Dan... Untuk rakyat. Untuk rakyat, baik. Demikian CNN Newscast pada malam hari ini. Saya rehat si Raih pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.